Intro Halo teman-teman ketemu lagi di channel ayahnya Binbul nih Ini lagi kita lagi berat banget ini kita lagi ngangkat sulkata nih Ini sulkata terbesar kayaknya disini nih Hahaha iya 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 Kita nanti akan bahas-bahas masalah sulkata nih sama onernya langsung Ini sulkatanya banyak banget loh teman-teman Kita taruh dulu Jadi berbeda sama konten-konten sebelumnya pastinya ya Buat menghibur teman-teman semua Jadi kita akan ngebahas tentang sulkata kura-kura darat Disini bukan hanya sulkata ada lagi koleksi lainnya Nah apa aja Nah bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa Untuk klik tombol subscribe tombol loncengnya juga oke Yuk kita nanti lagi nunggu onernya nih Onernya lagi mandi dulu Biar ganteng ya enggak Oke Penasaran kan siapa Yang jelas ini koleksinya banyak banget Sombong amat Jadi teman-teman subscribe Karena di video selanjutnya Kita akan bahas tentang ikan cupang Oke Yuk Jadi ini sudah ada onernya langsung disini sama om siapa om? Erwin Om Erwin Sama ini juga ada nih yang punya channel Lewengkuya Jadi jangan lupa buat teman-teman Subscribe channel Lewengkuya sama channel Jabrik Tortoise Jabrik Tortoise Jadi disini ada Nanti teman-teman tinggal subscribe Pokoknya ini channel keren banget ya Channel Lewengkuya ngebahas kebanyakan sulkata ya Sulkata Tortoise ya Sama punya om Erwin nih Jabrik ini membahas tentang banyak reptil ya kayaknya ya Kalau misalnya aja beri tortoise seluruh reptil lah Kalau Lewengkuya ya Ada beberapa reptil Tapi dikhususkan ke tortoise Jadi kita pada kali ini nih video kali ini akan ngebahas tentang sulkata dulu kali ya Boleh Jadi kita mau berguru nih sama dua senior-senior nih Yang udah hasam nih di dunia sulkata nih Jadi ini jenis sulkata ini katanya jenis salah satu nomor tiga terbesar ya Iya bener Ini dia terbesar di dunia atau di Asia nih om Di dunia Di dunia Di dunia Di dunia Kalau sulkata ini terbesar di dunia yang nomor duanya itu Aldabra Nah nomor satunya Galapagos Galapagos Cuma Galapagos sekarang udah gak bisa dibiara karena appendix satu Dan yang nentuin appendix itu bukan cuma satu negara om Oh gitu Dunia Dunia Semua negara Jadi temen-temen yang mau punya Galapagos atau segala macem perizinannya harus dunia Harus dunia Iya Kalau kayak saya bisa Miara Bisa Bisa gila Bisa gila Jadi kalau Mermin sendiri ini sudah nge-skip atau pelihara sulkata ini udah berapa lama nih om Ini sulkata ini baru sih Baru ya Baru Baru berapa tahun Baru berapa bulan Baru berapa bulan tapi udah punya banyak banget ya Baru tiga bulan setengah Tiga bulan setengah Berarti emang bukan dari babyan ya CBA CBA semua mainnya Jadi disini memang kita khususin untuk yang CB bukan dari WC ya Bukan dari WC karena ya kita gak bilang dari WC itu gak bagus ya Cuma kita lebih mengingin kualitas produk yang nantinya akan dijual sama Jatrick Terpuis biar lebih jauh saja Jadi kasih tau nih teman-teman nih Om Erwin sama Om Ilham Apa sih bedanya WC sama CB Kalau WC itu wildcow ya Atau tangkapan-tangkapan dari alam Oh liar Tangkapan liar kita ambil entah itu dari yang saiz indukan atau saiz-saiz tanggung nanti diambil sama keeper-keeper di pasarin Kalau untuk CB itu indukannya memang sudah ada di peternak dan anak-anaknya lah yang nantinya dijual itu namanya CB Jadi resikonya lebih besar yang WC ya Ya karena memang dia harus dengan alamnya itu kan ketika diambil dari sana dari alam aslinya kesini pasti berbeda cuaca segala macam Jadi resiko lebih besar ada Nah jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau teman-teman mau biara ini juga kalau bisa cari yang CB ya memang ya Ya itu, walaupun memang harganya ada selisih ya Pasti, WC tetap lebih murah deh barang CB Cuma resiko lebih besar ya CB makannya mahal Makanannya sayur Karena kalau yang CB-an itu Om dari baby itu udah kejamin lah makanannya karena di-keep sama perorangan kan Kalau misalnya WC ya dia seketemunya makan namanya di alamnya Tuh 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 Cut dulu Cut dulu apa-apa Jadi ini kan ayahnya bimbul kesini mungkin euh.. Karena kita kita kenal waktu dikontes Iya Kameramen agak deket sini nih kameramen nih biar suaranya dapet nih Kita kenal waktu dikontes kebetulan beliau nih ngelihat video-video collab kita makanya dia dateng kesini pengen ngebahas-bahas torto sama kita dan tadi juga ayahnya binbul sempet bisik-bisik ini torto dijual enggak takutnya kita udah ngomong dijual ya teman-teman nanti teman-teman ada yang tertarik ternyata gak dijual ternyata ini semua for sale jadi untuk dijual nih teman-teman nah nanti untuk harga-harganya itu bisa langsung aja hubungin di nomor ini nih jadi kita sekarang fokus untuk jadi sebelum teman-teman mau keep mau pelihara harus tahu dulu ilmunya ya kok ya jangan gak salah nanti ini dikasih kebab dikasih burger kan gak mungkin ya gak jadi harus tahu dulu nih perawatannya kayak gimana teman-teman itu menggaransi garansi juga jadi kalau misalnya teman-teman yang beli disini belum tahu cara keepnya sama kita pasti dijelasin semua ketika nanti datang ke sini atau nanti lewat WA bisa bisa sama kita dijelasin nah jadi kalau untuk perawatannya sendiri nih ada bedanya gak sih yang masih baby sama yang udah juve begini nih beda kalau baby itu harus bener-bener ekstrim ya kayak jalan suhu dia kalau misalnya musim hujan ya kita hajar lampu 24 jam lampu sebuah reptil itu ya kalau yang udah besar seperti ini kalau besar udah aman kena hujan juga udah aman cuma paling ya kalau misalnya tiap hari kena hujan ya paling pilek bisa semua sendiri sih kalau udah ukuran-ukuran segini itu udah aman aman pakai banget mau outdoor mau kena hujan dan udah bisa tahu jenis kelaminnya kita ketahuan jenis kelaminnya jenis kelaminnya ya kalau ini kayaknya betina ya iya betina ini betina ya kalau yang jantan yang mana nih jadi kalau betina itu dilihatnya dari apa kok dari ekornya dari ekornya bisa dilihat ekornya pendek oh ini nih ini teman-teman nih ini ekornya nih bulet dan pendek bulet dan pendek sama di ini ya nah disitunya plastonya itu mesti ukuran 40 up baru mulai tapi kalau misalnya si plastron bisa dilihatnya di ukuran 40 up itu se-segitu ini ya ini juga 40 juga nah itu juga jantan nah ini jantan jadi melengkung ya belum terlalu melengkung karena ukurannya baru 39an terus sama ekornya ekornya lebih panjang daripada yang betina tadi jadi itu cara bedainnya oh pastinya bedain dari ekor dari ekor ya dari baby kelihatan gak? gak bisa tuh teman-teman kemarin ada yang nge-DM cara bedain sungkata tuh jenis pelaminnya gimana kalau dari baby emang agak susah ya banyak juga yang nge-DM kita kayak gitu om mau beli baby yang sepasang ampun ya minima ukur 25 cm baru bisa kita pastikan jadi memang untuk kura-kura ini tidak langsung bisa dilihat bisa mungkin sulit ya ada cara tertentu ya ada cara dan teknik tertentu nah kalau ini sendiri makanannya apa nih om? makanannya ya pepaya 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 nya udah tiga hari udah jelek udah jelek ya jadi dia buah-buahan sama sayur-sayuran ya? iya kalau untuk buah-buahan tapi tidak disarankan setiap hari ya? ya kalau pepaya gak boleh tiap hari karena nanti pencernaannya juga jadi harus seimbang proteinnya juga harus benar-benar dijaga ya? seminggu sekali lah seminggu sekali lah kalau kasih pepaya itu ke kura-kura dessert ya? kecuali forest karena dia perlu buah-buahan juga makanan karyani ya kurang-kurang hutan kurang-kurang hutan kalau lo kata seminggu sekali cukup seminggu sekali cukup ya? jadi emang di pusnya dia sayuran aja ya? sayuran aja banyak dan kalau punya uang lebih boleh beli pelet saya juga kalau punya uang lebih mah ya diangkut kayaknya ini ya teman-teman kalau pelet ya jadi tapi pasti nanti dibawa pulang lima lima oh jadi dia sambil jongkok kayaknya bentaran gak apa-apa ya? ini agak enggak semua kayaknya jadi untuk ukuran segini dia porsinya berapa nih? banyak kan? ukuran segini enggak? kalau ukuran segini paling sekitar tujuh on-an lah makanannya ini dalam satu hari ibu on berarti bisa di bilang gak ada 15% dari berat badannya ya? iya jadi kalau ukuran lebih gede lagi nah itu kalau gitu udah hampir 3 kilo 3 kilo? iya makanan per hari ya kalau rata-rata sih harga sul kata ini kalau sebesar kalau dari baby deh dari baby pasaran berapa tuh? kalau babynya sih 1 juta up ya one point lah satu ke atas satu ikat ke atas satu ikat ke atas ya kalau jaman sekarang ya kalau ini jaman Corona kemarin kalau ini nih? nah kalau ini bos beriket-iket ya lumayan lah bergantung betina jantannya juga sih oh jadi gitu ya jantan tetap lebih murah nah betina itu pasti lebih tinggi harganya walaupun ukuran sama ya pasti lebih tinggi harga betina banyak yang cari soalnya kalau betina ini karena orang kalau biar besar tuh pasti jantannya 1 betinanya bisa 5 gitu oh bener hobi kawin juga ya dia ya wah kalau misalnya udah kawin gila iya nggak cukup 1 bisa-bisa sampai mati kalau cuma punya sepasang ya betina ini bisa mati sama jantannya yang gila kawin iya hanya disaranin kalau yang baru punya sepasang buru-buru nampak tijabrik terus bener jadi nah untuk kita nanti next kita sudah ngobrol sama om ya om Erwin tadi di sini tuh banyak banget koleksinya jadi selain sul kate ini nanti kita akan bahas cupang ya om ya nanti itu akan datang cupang enggak cuman 10 20 itu enggak tapi ratusan ya om ya ya bakal ribuan cupang kita bahkan ribuan nah nanti kita akan bahas cupang dari jenisnya perawatannya ya betul nanti kita bahas tuntas bareng-bareng nah ini untuk video opening aja kita bahas tadi tentang sul kata perawatannya tadi ngasih makannya pagi atau ngasih makan 2 kali 2 kali pagi-pagi ya jam 9 jam 10 sore sore jam 3 tidak bisa atau kalau pun mau sekali lagi sibuk pagi aja boleh yang penting itu ukuran makannya itu 2 per 3 dari berat badan dia 2 per 3 dari berat badan si kura-kura itu sendiri nah terus apalagi nih kira-kira buat teman-teman pemula nih yang mau ngerawat kalau kalau untuk pemula disarankin jangan ambil yang baby-baby banget ya ambil baby up lah minimal 10 cm up 10 cm-an yang diambil karena kalau misalnya baby up itu ditambah lagi kita nggak telaten rentan ya walaupun mungkin itu udah cb tapi tetap aja yang namanya ya bayi gimana kan tapi kawannya kayak gitu harus direndam setiap hari beda minum oh jadi memang harus cairan ya yang terpenting nah tadi kita ada sedikit gendala ya karena panas banget akhirnya kita kesini nih jadi tadi pembahasan kalau nggak salah sampai masalah makan ya tadi porsi itu porsi makan seperti itu teman-teman jadi dari om Erwin sama om Ilham juga udah ngejelasin kayak misalkan pepaya itu nggak bisa tiap hari ya kurang bagus ya jadi memang proteinnya harus dijaga betul-betul nah kalau teman-teman memang mau pelajarin bisa juga di channelnya Jabrik juga ada ya pembahasan tentang sul kata ya ada di channelnya Lubung Kuya apalagi itu ada juga pembahasan jadi kalau kurang jelas di video ini teman-teman bisa mampir nih kedua channel ini nih udah pasti secara pembahasannya lebih detail lagi karena ini memang Insya Allah nanti diundang lagi ini kali om ya kita ya oh iya pasti pasti nanti kita collapse lagi nah nanti kita akan bahas-bahas lagi lebih detailnya lagi tentang sul kata tentang torto ya jadi kura-kura darat nah untuk bonus nih bonus kita akan bedain jenis kelamin ini kali ya iya boleh jadi ini sebelum penutup nah kita ini ini iya belum ya nah jadi kita ke jenis kelamin dulu nanti kesini lagi kita bahas deh ya boleh jadi ini pancingan nah kita akan bahas sedikit pertama red food ini dia dari Amerika Amerika ya sama Argentina ya om ya jadi memang lokalitinya itu nggak hanya di satu negara nah kalau untuk bedainnya nih jantan sama betina nah kalau untuk bedain jantan sama betina agak deket aja sini dari ekor yang jantan pasti lebih panjang yang betina lebih bulet dan pendek nah ini kelihatan ya jadi simple sebetulnya untuk membedakannya nah terus ini itu kura-kura ini ternyata lebih bandel dari sul kata sul kata ini lebih tahan banting lebih tahan banting gimana perawatannya gimana harganya ya kan nanti kita akan bahas di video setelah cupang teman-teman jadi biar pada penasaran biar pada penasaran ya jadi di channel ayahnya bingbul kedepannya kita akan lebih banyak bahas di jabrik eh torto torto jadi akan ada torto akan ada cupang akan ada tadi ada tegu ya tegu tegu terus ada iguana ya kalau iguana nanti kalau iguana ini kita lebih banyak lagi lah ya ini gurunya guru ya ini gurunya yang lain ya seperti kata dan segala macam terima kasih banyak ya untuk Om Erwin untuk Om Ilham semoga usahanya lancar channelnya juga kita sama-sama bisa memberi informasi yang bermanfaat buat para penonton gitu ya oke teman-teman jangan lupa untuk subscribe ketiga channel kita nih ada di sini ya di sini ada di sini oke terima kasih banyak dan ingat selalu sayangi hewan peliharaan kita dan dadah brav 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 brav